Kelas 10 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 87, yaitu task keempat. Nah ini yang A, mari bermain. Apa nama permainannya? Nah ini dia permainannya. Kita akan bermain permainan this or that, atau ini atau itu. Kamu harus memilih antara dua pilihan. Tanyakanlah kepada di sekitar, orang-orang di sekitar maksudnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan makanan kesukaan. Kamu boleh menambahkan pilihan-pilihan yang lainnya pada daftar. Mana daftarnya? Ini dia daftarnya di halaman berikutnya, ini dia. Ini untuk this dan ini untuk that. Boleh kalian tambahkan makanan-makanan apa yang jadi pilihan, yang bisa dipilih oleh orang di sekitar kamu itu. Nah ini dia gambar 49, memilih satu dari dua pilihan. Untuk this dan that, nah ini dia. Apa untuk this? Makanan rumah, maksudnya makanan yang dimasak di rumah, atau makanan beli untuk that. Kemudian ada makanan lokal, atau makanan internasional. Kemudian ada nasi, ada mie, ada air mineral, dan ada soft drink, makanan bersoda. Kemudian makanan digoreng, atau makanan yang dikukus. Kemudian ada buah-buahan, dan ada sayur-sayuran, dan susu atau jus. Nah itu dipilih mana kamu survei orang-orang sekitar, mana yang menjadi idola mereka. Kemudian kamu bagikan, let's share, ya, berbagi. Setelah kamu membuat catatan hasil dari interview itu, atau wawancara itu, nah catatannya itu, hasilnya itu dibagikan dengan teman-teman sekelas. Bagaimana cara membagikannya? Cari presentasenya, ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.